Kemunculan seekor buaya berukuran besar di Sungai Kodaweha di Desa Loasu, Kecamatan Bondoala, Kodaweha, bohkan warga sekitar. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, kantor BKSDA Sulawesi Tenggara turun ke lokasi untuk memberikan himbawan kepada warga dan memasang pengumuman agar tidak beraktifitas di sekitar sungai pada Senin pagi. Berdasarkan keterangan warga sekitar, bahwa kemunculan buaya di lokasi ini sudah beberapa kali terjadi dan meresahkan warga. Kami memasang spanduk atau himbawan di titik penyeberangan yang menjadi aktivitas masyarakat di sekitar situ untuk menghindari atau mencegat timbunya konflik antara manusia dengan satwa. Kemudian selama ini juga berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa munculnya buaya di Sungai Kodaweha ini kami menghimpau kepada masyarakat untuk selalu waspada dalam melakukan aktivitas seharianya di Sungai Kodaweha untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sungai Kodaweha merupakan habitat buaya muara yang diduga kini sudah terganggu oleh aktivitas melter pertambangan sekitar daerah tersebut. Al-Gasali melaporkan dari Konawe.